Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan sore kali ini kita kedatangan notebook Axio kerusakannya restart kita coba cari dulu baterainya ini sudah dibuka disini mainboardnya mini banget seperti ini mini banget dan ini SSD nya 128GB dan ini untuk baterainya disini ada 2 buah masing-masing 3,7V dan ini totalnya 7,4V di paralel kerusakannya seperti ini bisa dilihat nah mati hidup mati hidup nah seperti ini dan dicoba ke nah di ini juga masih tetap restart ya ini berarti bukan dari software nya kita akan coba lihat ya kita akan ukur dulu tegangannya kita coba ukur-ukur dulu tegangannya ya karena ini setelah diselidiki jadi kerusakannya bukan dari software atau dari installan ini untuk tegangan dari baterai ada kemudian 3,3V nah menuju SSD ini ikut drop ya ikut turun ini naik turun ya kalau posisi nyala dia naik nah seperti ini terlihat di LED indicator ini nah disini permasalahannya kayaknya coba dibajar kita coba matikan dulu karena ini gak bisa dimatikan kita coba dibajar ya kayaknya di sebelah sini ada yang error nih kita coba kita coba nah ini ini untuk dalamannya seperti ini ya kita cari tahu kerusakannya di sebelah mana ini kita lanjut lagi perburuan di sebelah di sebelah Oke sahabat kita sudah melakukan pengecekan dan ternyata hasilnya masih sama ya kita akan coba dulu untuk membuka soket keyboard ya karena ini kayaknya quad slide dari keyboard ya karena ini reset-reset terus kita coba ukur di bagian makanya ada yang konsep di sini ya masih reset ya kita coba bongkar untuk soket keyboard kita bongkar Buka berhasil atau tidak ya kita coba lihat sudah ada tidak reset Nah oke sudah terlihat ya tidak reset lagi jadi fix kerusakannya ada di keyboard ya jadi sebenarnya repot ya kalau ini keyboardnya tidak fungsi karena untuk menghidupkan tombol powernya dari keyboard nanti kita akan mencari tahu cara menghidupkannya kalau untuk mematikan bisa pakai mouse ya bisa pakai mouse ini yang jadi bingung ini untuk menghidupkannya agak bingung juga ini kalau keyboardnya dicopot semua kita akan coba caranya kita cari dulu kita coba matikan dulu nah kalau mematikan sih bisa pakai disana ya ini yang jadi bingung ini cara mematikan ini nah ini untuk menghidupkannya ada di pin di pin ini ya nah ini untuk menghidupkannya 1 2 3 4 5 ya 4 5 oh kita lihat dulu lihat dulu lihat dulu lihat dulu sebentar aku salah kita ukur dulu dari sini oh 34 ya 34 34 untuk menghidupkannya oke 1 2 3 4 ya kita coba nah sudah nyala ya kita coba lihat ini kita restart coba jadi kita akan coba tutup dulu supaya keyboardnya nanti bisa jalan ya kita akan coba buatkan tombol manual kita coba buatkan tombol manual kita tutup dua jalur ini kalau jalur ini untuk on off kita lanjut kita akan tutup dulu jalurnya supaya nanti tidak erot ya dibuatnya jadi kita alternatifnya untuk menghidupkannya kita dibuat lagi jalurnya jalurnya supaya nanti bisa berfungsi ya jalur semua donk selamat menungut termasuk jadi selamat menikmati 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 kalau ganti keyboard se-ini seblok segini selamat menikmati ini ditempel langsung di casingnya jadi agak susah sudah beres sudah bisa digunakan kembali oke sahabat terima kasih semoga bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh